Waspada, kenali beda gejala gonorrhea pada pria dan wanita Infeksi menular seksual masih menjadi salah satu penyakit yang sering dialami masyarakat Indonesia, salah satu IMS yang sering ditemui di masyarakat adalah gonorrhea atau biasa disebut Dengan kencing nanah Gonorrhea kerap menyerang seseorang yang berusia produktif antara 15-49 tahun Pasalnya orang dalam rentang usia ini memiliki perilaku seksual aktif yang tidak aman Penyakit ini juga bisa menyerang baik pria maupun wanita Apa saja gejala gonorrhea yang sering muncul? Gejala biasanya diketahui sekitar 14 hari setelah Anda tertular Sayangnya, tidak semua orang menyadari gejala yang muncul dari gonorrhea Bahkan ada yang mengidap gonorrhea tetapi tanpa menunjukkan gejala-gejala yang ada Gejala gonorrhea pada laki-laki Gejala yang paling umum dan paling pertama dikenali adalah rasa Panas atau terbakar ketika buang air kecil Setelah itu akan diikuti oleh gejala lainnya berupa 1. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering 2. Keluarnya nanah dari penis tetesan cairan berwarna putih, kuning Krem atau kehijau-hijauan 3. Bengkak dan kemerahan bukaan penis 4. Bengkak atau nyeri pada testis 5. Sakit tenggorokan yang datang terus-menerus Gejala gonorrhea pada perempuan Gejala gonorrhea pada perempuan tidak terbentuk dengan jelas Seperti infeksi jamur vagina pada umumnya Sehingga beberapa perempuan salah menebak infeksi yang diidapnya Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada perempuan 1. Keluar cairan dari vagina berair menyerupai krim sedikit kehijauan 2. Ketika buang air kecil adanya sensasi nyeri dan rasa panas 3. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering 4. Munculnya bercak darah atau perdarahan saat tidak sedang menstruasi 5. Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual 6. Rasa nyeri juga dirasakan pada perut bagian bawah atau nyeri panggul 7. Bengkak pada vulva 8. Rasa terbakar atau panas ditenggorokan ketika sudah melakukan oral seks 9. Demam Bagaimana jika gonorrhea tidak diobati? Pada perempuan, gonorrhea yang tidak diobati dapat menyebabkan penyakit radang panggul yang mana dapat merusak tuba falopi Dampak fatalnya, gonorrhea dapat menyebabkan ketidaksuburan dan meningkatkan risiko kehamilan ektopik di mana sel telur yang dibuahi berkembang di luar rahim Sedangkan pada laki-laki gonorrhea yang dibiarkan dapat menyebabkan epididymis Rasa sakit di Daerah testis yang berisiko terhadap infertilitas Jika tidak diobati dengan cepat Gonorrhea lama-lama akan menyebabkan masalah pada prostat dan menimbulkan luka pada uretra Sehingga akan menyebabkan susah buang air kecil Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorrhea Kencing Nana Infeksi Saluran Pemi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!